Assalamualaikum Wr Wb Jadi disini tuh aku bakalan ngetes Yaitu handphone ICO Jets iPhone 5G RAM 12GB internal 256GB Aku disini tuh bakalan ngetes Yaitu emulator PSP Atau nama emulatornya PPSSPP Kita langsung aja coba tes Nah kita ke tentang telpon dulu Disini tuh menggunakan UI PhantasyOS versi 13 Dengan Android 13 Untuk update patch keamanannya Di 1 Agustus 2023 Menggunakan chipset Snapdragon 782G Untuk internalnya 256GB RAMnya 12GB plus 8GB virtual RAM Untuk di layarnya aku bakalan buat Yaitu settingan refresh rate 60Hz aja Karena ini tuh kita main emulator ya Jadi 60Hz aja lancar udah mantap banget Untuk di mode baterai aku bakalan buat Mode Seimbang aja karena ini emulator PSP Gak berat-berat banget Kita langsung aja buka yaitu PPSSPP nya Disini tuh aku downloadnya dari Playstore ya guys Dan untuk settingannya sebenarnya ini tuh gak asal aja Yang penting pullkan Renderingnya 8x Nanti di beberapa game aku bakalan pakai OpenGL Karena gak support pullkan Nah untuk frame skippingnya aku buat 1x Dia tuh bisa juga di off-in Nah ini game yang kita tes Nah jangan lupa kalau kita mau ngetes Atau kita mau main game emulator offline ini Kita buat mode pesawat aja Karena gak butuh internet Oke udah masuk ya bisa kalian lihat Kenapa harus dibuat mode pesawat bang Biar gak ada yang ganggu Terus juga handphone nya Terus juga handphone nya gak panas Jadi dia gak makan sinyal lagi ya Jadi dia gak ada beban sinyal ya Jadi lebih lancar Oke kita talcoco dulu Talcoco nih Talcoco nih Disini tuh kita bisa pakai Gamepad ya Nanti aku bakalan sambungin pakai gamepad Ini tuh aku ngetesnya Di beberapa game Gak usah pakai gamepad dulu Bang apakah harus pakai gamepad gitu kan Nah ini gak pakai gamepad pun juga lancar Sengal lihat Mainnya lancar banget Tus Tus Lancar ya guys Wow Wuhuu Wuhuu Oke bisa kalian lihat Crash Titan Lancar ya Mirip kayak crash over muntan tadi sih Mirip-mirip Hmm Nice Wih Gitu ngambil koinnya langsung nge-lag dong Ini tuh settingannya 8 kali ya 4K Settingannya 8 kali 4K Jadi main crash Titan ini lancar banget nih guys Blue Wuuu Wuih Wuuu Wuuu quuck TUS TUS Oke guys disini tuh aku bakalan Pake gamepad ya Untuk buktin sama kalian Kalo pake gamepad pun juga lancar Hmm Cuma disini tuh L2 R2 nya gak ngaruh ya Soalnya kan PSP itu kan gak ada L2 R2 nya Hmm habis loh Hmm 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 Jalan yang terat lemah Hmm 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 Sampil Hmm Patelat coy Waduh Anjir Anjir siapa itu Habis loh Finis Dua-duanya mati Oke kita buat settingan 8 kali Kita bisa lihat disini tuh Ternyata 30 EVS Tus 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 Oke guys God of War God of War Gak tau deh Chain of Leampus Atau Ghost of Sparta Kita coba main Settingan 8 kali Oh disini tuh Ininya aku aktifin Harusnya aku matiin Frame skippingnya aku buat 1 Nah kan bener kan Bersado 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 wow ada monster hmmm ah bisco hmmm ah bisco hmmm habis cabut loh oke nice nah ini kita main yaitu Gorovar Ghost of Sparta ya tadi tuh Chain of Olympus kita lihat disini tuh settingan yang sama masih 8 kali ya masih 8 kali atau 4K jampilannya tuh cantik banget deh mirip KPS 2 3D orangnya semutnya manjang keren hmm 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 selamat menikmati 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 ini enak loh abis loh hmm terlaro sini loh hmm abis kenap lagi kok kelar kok langsung oke guys disini tuh kita main net force speed mouse one tape yang 510 ini tuh yang versi PSP 510 makanya jauh lebih lancar gak sama dengan versi yang PS2 tapi cara mainnya kayaknya kurang lebih aja sih waduh waduh iya udah ngeplanting mantap banget nih 30 Vs bisa tinggal 8 kali bisa liat untuk mobilnya bagus banget 8 kali mesti lanjai banget nih handphone kejar dia pak polisi aduh oke disini kita main yaitu Sengoku Basara gak tau nih versi Basara berapa nih di PSP ya yang jelasin itu versi PSP ini 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 itu ini itu Abis go Abis go Nah disini tuh kita main Tekken ya Masih pakai settingan OpenGL 8 kali Lancar dong Cuma suaranya sih agak ngelek Perpek hmm 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 Oke udah semua game yang kita coba Rata-rata lancar semua Gak ada masalah Paling ada suara-suaranya aja Gagak kersek-kersek Itu pun pake settingan 8 kali ya Jadi mantap banget nih handphone Terus untuk panasnya misalnya liat Gak panas 39 hampir 40 derajat Karena kita buat Modi pesawat juga Jadi dia membantu ya Untuk pake gamepad X3 Gak ada masalah Untuk delaynya pun gak begitu berasa Mungkin masih ada delay Tapi gak berasa lah Oke lah guys Jadi cukup sampai disini dulu Untuk handphone ICO J7 5G Apabila ada yang kurang Bisa komen aja Thanks for watching Jangan lupa bantu like dan subscribe See you later Goodbye